Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Ibu Farida Ulyani MPD selaku materi kedua Kepada rekan-rekan KKN IKA DR Kelompok 100 IIN Kudus yang kami banggakan Dan tak lupa semua peserta seminar yang berbahagia Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita bisa hadir dalam seminar online dengan tema Menjaga kesehatan mental di era new normal Salawat serta salam tak lupa kita hadurkan kepada jenungan kita Nabi Muhammad SAW Semoga kita mendapat syafaatnya diambul kuyamah nanti Saya selaku moderator akan membacakan Susuran kegiatan pada seminar online kali ini Yang pertama pembukaan Selanjutnya penyampaian materi Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Bergas Catursasi Penanggungan Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Farida Ulyani Selanjutnya tanya jawab dan yang terakhir penutup Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan Marilah kita buka acara seminar kali ini Dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi Di sini kita telah hadir di tengah-tengah kita Yaitu dua pemateri yang nantinya Akan berbicara mengenai COVID-19 ini Dan kehidupan di era new normal ini Yang nantinya berbicara kesehatan mental Akan disampaikan oleh Ibu Farida Ulyani Dan mengenai perkembangan COVID-19 Ini akan disampaikan oleh Pak Bergas Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitai Oleh pemateri pertama Nama Bergas Datursasi Penanggungan Tempat tanggal lahir Mojokerto 25 Juni 1975 Alamat Perum Muria Indah Nomor telepon 080-127-14XX Pekerjaan ASN Riwayat Pendidikan ST Agustinus Pobalingga SMPN 5 Semarang SMAN 5 Semarang ST PDN Jati Nangor ST IA Lan Bandung MAP UGM Jogja Pengalaman organisasi FKPPI KNPI Lemkari Dan PMI Bobi Turing Moto Berarti Atau Mati Pesan untuk audiens Buatlah yang bermanfaat Waktu dan tempat Kami persilahkan Sudah bisa? Ya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati Rektor IHN Kudus Serta Kejaran Senggara Senggara Demikinya Yang kami hormati Para mahasiswa Para pendengar Live streaming Pada kesempatan Pemata Materi Pada pagi hari ini Berkaitan dengan COVID-19 4 bulan terakhir Sudah mulai April Sampai dengan Saat ini Dimana Sebelumnya kami Berkecimpung Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Yang mana Di saat itu Kami sebagai Tugas-tugas Tingkat daerah Kabupaten Kudus Sedikit banyak Mengalami pengalaman-pengalaman Yang berkaitan dengan COVID-19 Rekan-rekan sekalian Seluruh Indonesia Termasuk utamanya Dari Kudus Kabupaten Kudus Dan teman-teman Jadi Berkaitan Dalam kesempatan ini Saya akan melihat sedikit Mengupas saja permukaan Berkaitan masalah Dari aspek kesehatannya Yang kedua Berkaitan dari aspek demografinya Dari aspek kesehatan Yang dikatakan virus ini jelas Ini namanya virus Virus ini Yang sekarang ini Merupakan sebuah kondisi Kebencanaan Kebenaran pandemi Pandemi yang sudah Ditegaskan Dari pemerintah pusat Bahwa ini merupakan Bencana alam Bencana non-alam Yang mana Berkaitan dengan Penyebaran virus corona Terangkan sekalian Jadi Virus ini Dikatakan Tidak terlihat Betul Memang tidak terlihat Tapi sebetulnya Terlihat Kenapa saya mengatakan Kami Di posisi ini Bahwa Virus ini Adalah Menyerang manusia Utamanya di Daerah T Di daerah T Antara mata Hidup dan mulut Jadi Berjalannya waktu Memang di awal-awal Tidak banyak Tidak banyak yang terdapat Atau terdapat Karena mungkin Masih baru belajar Atau tidak banyak Yang belum terdapat Dan belum masuk Di kategori Penyebaran Yang sifatnya Transaksi lokal Transmisi lokal Ya Tapi saat ini Sudah masuk Di kondisi Transmisi lokal Transmisi lokal itu Artinya Penyebaran virus ini Sudah tidak bukan Dari luar lagi Tapi sudah Di antara kita Kenapa ini Bisa kami sampaikan Karena berjalannya Waktu Dulu Yang namanya Pemudik Atau pekerja migran Indonesia Itu dianggap Sebagai Sumber Daripada Penyebaran Atau terpaparnya Masyarakat Terkait dengan Covid Tapi berjalannya Waktu sudah tidak Lagi Artinya itu Juga masih Pemudik Itu juga masih Tapi sekarang Sudah mulai Memuncul Klaster-klaster baru Klaster-klaster baru Itu ada Dari klaster Tenaga kesehatan Ada Dari klaster Pedagang Ada dari Klaster Tenaga Aparat Ada dari Klaster Termasuk Klaster-klaster Masyarakat Yang sudah Ya sudah Hampir semua Artinya Dari kondisi Seperti ini Kita harus Bagaimana Yang jelas Virus ini Tidak akan hilang Sebagaimana Yang sudah Disampaikan BNPB Sebagaimana Yang sudah Disampaikan Jurubicara Tikat Nasional Tugas Tugas Tikat Nasional Itu jelas Virus ini Tidak akan hilang Seperti halnya Virus influenza Atau virus-virus Lainnya Hanya saja Kita yang nanti Harus menikapi itu Memang ada Beberapa Isu Bukan isu Ya Istilahnya Sudah sempat viral Bahwa berkaitan Dengan Kertimunitas Atau Kekebalan Kelompok Nah Dimana Itu Yang Yang menjadi Sample Ada yang Diperkirakan Adalah 70-80% Terpapar Baru itu Bisa dikatakan Terimunitas Tapi apakah itu Sejujurnya tidak Jadi Apa yang dilakukan Pemerintah saat ini Yaitu Bagaimana Menekan Penyebaran Virus ini Tidak sampai Terlalu cepat Karena Di awal-awal Terjadinya Kasus Virus Corona Ini Ada Grafik Yang ditampilkan Yang sifatnya Grafik Tinggi Lengkung Tinggi Ada yang Grafiknya Sifatnya Lengkung Rendah Dengan Durasi Waktu Yang cukup Lama Kalau yang Tinggi Itu Durasi Waktunya Pendek Nah Pemerintah Mencoba Untuk Tidak Sampai Tinggi Karena Jelas Bahwa Virus Corona Ini Punya Kemampuan Dia Memang Fatality Rate Itu Rendah Tapi Di tingkat Dunia Atau Di rata-rata Indonesia Itu Sekitar 4-5% Fatality Rate Atau Dampat Meninggalnya Tapi Yang perlu Diantisipasi Yang perlu Diwaspadei Bahwa Untuk Kabupaten Kudus Fatality Rate Luar Biasa Hitungan Kami Berdasarkan Data Web Yang ada Yang sudah Kita Ini Itu Sekitar Di atas 10% Kalau Saya Bisa Bukakan Sedikit Saja Gambaran Lepas Kok Bisa Sampai 10% 10% Itu Dihitung Dari Rata-rata Dihitung Dari Pembagian Antara Yang Positif Yang Positif Dengan Yang Meninggal Kalau Disini Yang Merah Bisa Sedikit Banyak Saya Kasih Gambaran Ini Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Itu Grafiknya Seperti Ini Yang Bawah Kelihatan Ya Ini Yang Merah Itu Warnanya Dia Naik Terus Dan Lihat Gambaran Perkembangannya Jadi Yang Merah Itu Dia Akumulasi Tapi Cara Akumulasinya Sudah Pergerakannya Sudah Luar Biasa Sudah Mulai Menukik Tajam Keatas Arti Istilahnya Naik Secara Tajam Keatas Yang Sebelumnya Landai Sekarang Sudah Mulai Tinggi Ya Kemudian Jumlahnya Jumlah Totalnya Itu 563 Ya 500 Ini Jumlah Total Dari Mulai Awal Tingkat Kematian Itu 61 61 61 Dari yang Positif Dari yang Positif Sama yang Fatalitir Dengan yang Meninggal Artinya Ada Lebih dari 10% Melebihi Rata-rata Nasional Dan Melebihi Rata-rata Dunia Nah Kalau sudah Seperti Ini Bahwa Kemarin Di Jawa Tengah Itu Khusus Kabupaten Jawa Tengah Kita Ternasuk Yang Tiga Besar Jadi Pertama Semarang Yang Kedua Awalnya Itu Adalah Deman Sekarang Ini Sekarang Masuk Yang kedua Itu Adalah Kudus Yang ketiga Baru Deman Itu Adalah Zona Merah Jadi Yang Perlu Dipahami Bahwa Ternyata Penyebaran Gerus Ini Luar Biasa Kenapa Apakah Karakter Masyarakatnya Itu Tadi Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Secara Permukaan Saja Tapi Yang Berkaitan Dengan Demografi Mulai Kita Berhitung Apakah Itu Karena Karakter Masyarakatnya Atau Karena Ketidak Pahaman Atau Karena Cuek Atau Karena Nekat Banyak Macem-macem Yang Jelas Datang Mengatakan Yaitu Yang Terjadi Totalnya Sudah 500 Sekian Yang Positif Dan Itu Memang Tidak Terlepas Dari Dari Tanggapnya Yang jelas Dia meninggal Tapi Dia Punya 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 Penyakit COVID Ya Artinya Meninggal Karena Jatuh Dari Tangga Tapi Pelaksanaan Pengulasarannya Ya Dengan COVID Karena COVID Ini Memiliki Kemampuan Fatality Rate 5% Dibandingkan Yang lebih Tinggi Dan Penyakit Penyakit Lainnya Misalnya Stroke Jantung Segala Macem Stroke Jantung Segala Macemnya Itu Mungkin Lebih Tinggi Persentase Kematiannya Tapi Karena Di dalam Badannya Itu Ada COVID Maka Pelaksanaan Pemulasaran Pemakamannya Tetap Dengan COVID Ada gambaran Semoga Bisa Dipahami Jadi Masyarakat Jangan Sampai Terjadi Wah Itu Bukan COVID Itu Penyakit Biasa Yes Tapi Ini Sekarang Virus Ini Sudah Menyebab Bisa Jadi Masyarakat Yang Punya Penyakit Penyerta Ini Meninggal Itu Menyinggal Penyakit Pernyertanya Tapi Karena Di dalamnya Ada COVID Akhirnya Pelaksanaan Pemakamannya Juga Harus Dengan Pelaksanaan Pemakaman Secara COVID Nah Kan Begitu Memang Ini Yang Harus Dipahami Masyarakat Lupa Harus Pakai Baju Yang Lengkap Yes Memang Harus Pakai Baju Yang Lengkap Kita Beresiko Tidak Beda Jauh Seperti Pakai Helm Resikonya Mungkin Jatuhnya Lebih Kecil Daripada Kecelakaannya Tapi Kenapa Kok Milih Pakai Helm Nah Itu Ada Gambarannya Kurang lebih Seperti Itu Maka Dari Para Petugas Khususnya Petugas Pemulasaran Atau Petugas Kesehatan Lainnya Memang Dia Minta Harus Dia Berlindung Dia punya Safety Betul Dari Hal Seperti Ini Maka Saya Ingin Menyampaikan Kepada Seluruhnya Saja Yang jelas Masyarakat Sekarang Bahwa Covid ini Adalah Nyata Bukan Tidak Nyata Ini Real Real Penyakit Dan Bukan Real Dibuat oleh Siapa Siapa Bukan Ini Yang Maha Kuasa Tapi Bagaimana Kita Menikapi Secara Bijak Pemerintah Bagaimana Menikapi Secara Bijak Masyarakat Bisa Memahami Memahami Betul Bagaimana Harus Berilaku Jujur Saja Kalau Dikatakan Apakah Ini Bisa Diperangi Bisa Negara Cina Yang Awal Ada Di Sana Itu Sekarang Dia Memiliki Fatal Dibawah 5% Dan Kecenderungannya Dia Akan Turun Terus Berarti Bisa Sembuh Artinya Masyarakat Kita Juga Bisa Itu Kalau Disiplin Kalau Tidak Disiplin Gimana Kita Kembali Lagi Para Tokoh Masyarakat Pemerintah Kemudian Para Penegak Hukum Ini Harus Bersama Sama Termasuk Masyarakat Dimana Dengan Pemerintah Pemerintah Khususnya Jawa Tengah Memberikan Gambaran Dilaksanakannya Program Jogotogo Ini Merupakan Salah Satu Cara Yang Sangat Luar Biasa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Untuk Memerangi COVID-19 COVID-19 Kementerian Dalam Manusia Maka Itu yang Harus Dijaga Sekarang Apalagi Di rumah Sakit Untuk Isolasi Maka Ada Kebijakan Di rumah Ini Kalau Tidak Dijaga Betul Sama Jogotongo Itu Kalau Yang Keluar Selama 14 Hari Insyaallah Dengan 14 Hari Mereka Tidak Dijaga Kita Dibilang Ada Masjiditas Ada Tapi Cukupkah Dengan Melihat Perkembangan Yang Terpapar Menjadi Tidak Cukup Kalau Ditututi Nah Ini Harus Butuh Kesadaran Butuh Perangkat Perangkat Yang Ada Di Wilayah Untuk Menjaga Ini Maka Kita Bersama Tidak Sendiri Sendiri Tidak Dipasrahkan Kepada Tenaga Kesehatan Yang Berjalannya Waktu Mereka Terpapar Juga Dan Akhirnya Ada Yang Selesai Juga Maka Dimulai Dari Tidak Hanya Dihilir Tidak Hanya Dihilir Saja Tapi Di Ununya Di Ununya Itu Di Masyarakat Di Masyarakat Ini Harus Mulai Bergerak Bersama Bantu Mereka Seperti Yang Ada Di Jogja Bagaimana Jogotonggo Kalau Jawa Tengah Itu Jogotonggo Itu Hampir Mirip Jadi Yang Terkena Yang Harus Isolasi Mandiri Selama 14 Hari Betul Betul Isolasi Mandiri Selama 14 Hari Dicukupi Kebutuhan Dasarnya Oleh Siapa Oleh Masyarakat Tidak Kita Tidak Bisa Menginginkan Kepada Pemerintah Saja Tidak Kepada Wilayah Saja Tapi Kepada Masyarakat Akhirnya Kita Bareng-bareng Tapi Kalau Data Ini Tidak Pernah Ada Tidak Pernah Dikeluarkan Tidak Pernah Diketahui Maka Selamanya Kita Tidak Akan Tau Kita Perang Perang Yang Tidak Diketahui Jelas Dalam Sebuah Teori Perang Itu Kenali Dirimu Kenali Musuhmu Seribu Kali Pertempuran Seribu Kali Menang Nah Ini Kita Tau Tapi Musuhnya Kita Tidak Ngerti Padahal Ada Datanya Nah Ini Yang Harus Dicari Nah Mahasiswa Juga Sama Mahasiswa Juga Ikut Membantu Yang Mudah Jangan Serahkan Kepada Yang Sepuh Sepuh Atau Langsia Yang Usianya Di Atas 50 Apalagi Punya Komor Bid Bahaya Lagi Jadi Itu Yang Perlu Dipahami Teman Semua Rekan Rekan Semua Bahwa Ini Adalah Sesuatu Yang Nyata Yang Perlu Harus Disikapi Dengan Bijak Yang Harus Diperangi Secara Bersama Sama Tidak Hanya Tidak Hanya Kita Pasrah Kepada Tenaga Kesehatan Dengan Segala Keterbatasannya Dengan Tidak Kita Serahkan Kepada Pemerintah Dengan Segalanya Tapi Bantu Kebijakan Pemerintah Dibantu Untuk Disukuyung Bareng Bareng Disukseskan Bareng Bareng Untuk Melaksanakan Untuk Membetul-betul Istilahnya Menyelesaikan Permasalahan COVID-19 Pasti Yakinlah Bisa Selesai COVID-19 Yakinlah Bisa Selesai Bukan Apa-apa Jangan Posisikan Kita Menjadi Orang Yang Tidak Tahu Apa-apa Dan Tidak Melakukan Apa-apa Ambil Peran Dari Kita Apakah Itu Para Mahasiswa Akademisi Untuk Melakukan Penelitian Penelitian Sederhana Untuk Melakukan Kajian Kajian Bantu Kajian Kajian Itu Bantu Pemerintah Dengan Kajian Kajian Karena Apa Dengan Kajian Kajian Itu Kita Akan Lebih Tepat Lagi Untuk Bagaimana Kita Intervensi Bagaimana Kita Memberikan Masukan Bagaimana Kita Bisa Harus Melangkah Yang Tepat Memang Jujur Kalau Kita Masih Kekurangan Kalau Berkaitan Dengan Kajian Kajian Karena Kajian Ini Sangat Penting Misalnya Dari Data Tadi Sebetulnya Sudah Ada 15 Indikator 15 Indikator Yang Sudah Dikeluarkan Kementerian Kesehatan Tentang Menghitung Perkembangan COVID Ini Itu Bisa Dilihat Dari Berbagai Aspek Dan Lebih Detil Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Jadi Mari Saya Ajar Semuanya Saja Untuk Bisa Men Selesai Perkaraan Terhadap COVID Ini Bisa Betul Betul Cepat Selesai Tidak Hanya Kita Berdoa Kepada Allah Saja Untuk Ini Tepat Dihilangkan Tapi Kita Hanya Hanya Untuk Melakukan Yang Betul Bisa Hilang Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Saya Maaf Apabila Apa Yang Saya Sampaikan Ini Sifat Masih Permukaan Atau Belum Jelas Ya Nanti Bada Kesempatan Lain Nanti Bisa Kami Bantu Bagi Kita Tidak Harus Profesional Terjadi Kantoran Tidak Harus Ketika Kita Punya Kelompok Sosial Yang Bisa Komunitas Bisa Misalnya Di dalam Keluarga Kecil Kita Menghasilkan Secara Produktif Seorang Suami Atau Kepala Keluarga Dia Bisa Memberikan Nafkah Bisa Memberikan Pengayuman Yang Baik Terhadap Istri Dan Anaknya Sudah Disebut Menghasilkan Dalam Komunitas Begitupun Ibu Ketika Dia Bisa Berperan Memberikan Pengasuhannya Baik Bisa Berperan Dalam Keluarganya Itu Sudah Disebut Menghasilkan Di Dalam Komunitasnya Maka Ketika Kita Mencapai Kondisi Kondisi Seperti Ini Kita Disebut Berada Dalam Mental Yang Sehat Nah Itu Oh ya Badan Organisasi Kesehatan Dunia Disini Saya Juga Mengutip Definisi Kesehatan Mental Dari Zekiah Darajat Dimana Kesehatan Mental Adalah Terwujudnya Keharmonisan Yang Sungguh-sungguh Antara Fungsi-fungsi Jiwa Serta Mempunyai Kesanggupan Untuk Menghadapi Problem-problem Yang Biasa Terjadi Dan Merasakan Secara Positif Kebanggian Dan Kemampuan Dirinya Maka Satu Kewajaran Ketika Setiap Manusia Itu Mengalami Satu Problem Itu Adalah Satu Hal Yang Normal Tetapi Bagaimana Problem Yang Biasa Terjadi Di Kita Itu Kita Bisa Tetap Merasa Satu Hal Yang Positif Bisa Mendatangkan Kebahagiaan Dan Juga Kemampuan Dirinya Termasuk Adanya Wabah Virus Corona Ini Ini Adalah Satu Problem Yang Tidak Bisa Kita Pungkiri Yang Seperti Sudah Disampaikan Oleh Pak Bagas Tadi Jadi Pak Bergas Jadi Virus Corona Itu Harus Kita Ini Adalah Satu Problem Kita Tidak Bisa Menafikan Bahwa Itu Tidak Ada Nah Tapi Bagaimana Problem Itu Bisa Kita Kita Atasi Bisa Kita Kelola Keadaan Ini Bisa Menjadi Lebih Baik Sehingga Kita Bisa Tetap Bahagia Dan Tetap Dalam Kemampuan Diri Ini Ini Saya Lanjutkan Tentang Akibat Dari Adanya Dampak Dari COVID COVID-19 Ini Virus Corona 19 Ada Beberapa Gangguan Kesehatan Mental Yang Dialami Oleh Masyarakat Pertama Munculnya Rasa Stres Stres Itu Kenapa Bisa Timbul Karena Adanya Satu Penekanan Di Dalam Diri Kita Yang Kita Sebenarnya Tidak Menghendaki Maka Kita Terjadi Stres Tapi Stres Ini Bisa Kita Kelola Dengan Baik Ketika Kita Mampu Menemukan Akar Permasalahan Dan Kemudian Mampu Menemukan Titik Temu Nah Gangguan Selanjutnya Yaitu Adanya Perasaan Sedih Ini Manusiawi Sedih Gembira Sedih Ketika Mengalami Hal Yang Tidak Menyenangkan Di Hidup Kita Gembira Ketika Kita Mengalami Satu Kegembiraan Tetapi Sedih Dan Gembira Ini Satu Hal Yang Wajar Kalau Ini Sudah Menjadi Berlebihan Maka Bisa Disebut Sebagai Bipolar Bipolar Adalah Perasaan Sedih Perasaan Emosi Wapan Emosi Yang Fluktuatif Dimana Ketika Dia sedih Akan Sedih Berlebihan Ketika Bahagia Akan Mengalami Perasaan Senang Yang Over Yang Sampai Sampai Senang Yang Terkadang Kita Lupa Segalanya Itu Hal Yang Kategori Disebut Gangguan Kesehatan Minta Selanjutnya Ada Perasaan Depresi Depresi Ini Sebenarnya Lanjutan Dari Sedih Depresi Depresi Adalah Perasaan Sedih Yang Mendalam Yang Dimana Biasanya Ciri khasnya Adalah Dia Murung Dia Menjendiri Tidak Punya Harapan Hidup Itu Depresi Perasaan Selanjutnya Adalah Adanya Kecemasan Nah Ini Cemas Yang Wajar Itu Sesuatu Yang Tidak Perlu Diatasi Ketika Cemas Tidak Masalah Tetapi Ketika Cemas Ini Sudah Berlebihan Ada Perasaan Ketakutan Dan Kecemasan Yang Berlebihan Nah Itu Yang Kita Perlu Untuk Melakukan Conseling Atau Membantunya Bagaimana Bisa Menghilangkan Kecemasan Ini Yang Paling Terdampak Ketika Mengalami Kecemasan Ini Adalah Anak-anak Dan Juga Tenaga Medis Anak-anak Biasanya Mengalami Sedih Atau Cemas Bagaimana Nanti Anak-anak Itu Sifatnya Masih Apa Ya Masih Luhus Sehingga Ketika Tahu Ada Dampak Corona Ini Yang Mengakibatkan Kecemasan Mengakibatkan Dampak Terburuknya Adalah Matian Maka Ada Kemungkinan Anak-anak Mengalami Cemas Yang Mendalam Terutama Karena Perubahan Siklus Hidup Yang Biasanya Setiap hari Sekolah Tiba-tiba Terus Kemudian Harus Libur Dalam Jangka Waktu Yang Laman Ini Bisa Mengakibatkan Ketemasan Yang Mendalam Ketemasan Juga Dialami Oleh Tenaga Medis Karena Beliau Beliau Adalah Pahlawan Yang Beliau Gerda Terdepan Dalam Menangani Masalah Medis Ini Masalah Corona Ini Gangguan Mental Yang Selanjutnya Yang Sering Dialami Akibat Dampak Pandemi Ini Adalah Perasaan Halusinasi Halusinasi Ini Perasaan Seolah-olah Ini Tidak Selamanya Negatif Ketika Itu Masih Bisa Kita Menghubungkan Dengan Hal yang Positif Tetapi Ketika Halusinasi Ini Terus Kemudian Berlebihan Dan Menganggu Pikirannya Ini Juga Yang Perlu Nanti Kita Membantu Mengatasinya Misalnya Dia Baru Mengalami Bersin Baru Batu Terus Nanti Kalau Saya Kena Corona Terus Kemudian Meninggal Halusinasi Yang Berlebihan Sebenarnya Halusinasi Ini Bisa Kita Hubungkan Dengan Hal Yang Positif Misalnya Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Mendapati Ada 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 Di Sosmet Itu Banyak Konten Konten Kreatif Itu Adalah Sebenarnya Efek Halo Tapi Kemudian Ketika Kita Hubungkan Saya Menilai Ini Satu Yang Positif Misalnya Karena Corona Kita Tidak Bisa Wisata Maka Terus Kemudian Kita Membuat Konten Konten Kreatif Dalam Satu Keluarga Ada Suami Istri Dan Dua Anaknya Berperan Seolah-olah Dia Sedang Wisata Dan Ready Di Bandara Membawa Tas Koper Terus Kemudian Ada Panggilan Di Bandara Pesawat Akan Segera Terbang Sebenarnya Ini adalah Halusinasi Juga Perasaan Ingin Liburan Tetapi Ketika Ini Dihubungkan Hal Yang Positif Hal Ini Bisa Menjadi Satu Hiburan Satu Rekreasi Untuk Menghilangkan Ketegangan Atau Mengatasi Agar Kita Terhindar Dari Stres Kita Lanjutkan Kalau Tadi Kita Membahas Tentang Gangguan Kesehatan Mental Sekarang Bagaimana Karakteristik Mental Yang Sehat Ini Saya Mengutip Dari Pendapatnya Ada Empat Hal Yang Menjadi Karakteristik Mental Yang Sehat Yang Pertama Kita Terhindar Dari Kejala Gangguan Jiwa Gangguan Jiwa Adalah Kita Terbebas Jadi Tidak Ada Perasa Tidak Ada Hal-hal Yang Mengganggu Jiwa Atau Penyakit Penyakit Jiwa Atau Mental Kita Yang Kedua Dapat Menyesuaikan Diri Dapat Menyesuaikan Diri Dalam Situasi Apapun Baik Suasana 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 Yang Menyenangkan Bagi Kita Atau Suasana Yang Tidak Kita Kehendaki Bagaimana Kita Bisa Menyesuaikan Diri Karena Memang Tidak Bisa Kita Bungkiri Bahwa Tidak Selamanya Kita Berada Dalam Yuna Nyaman Tidak Selamanya Kita Berada Pada Situasi Terbaik Maka Kita Dapat Menyesuaikan Diri Bisa Menempatkan Secara Tepat Selanjutnya Yaitu Karakteristik Mental Yang Sehat Sirinya Adalah Dia Bisa Mengembangkan Potensi Semaksimal Mungkin Nah Potensi Kita Sebenarnya Tidak Terbatas Dan Ada Banyak Potensi Potensi Yang Muncul Yang Sebenarnya Kita Belum Pernah Mengesahnya Misal Begini Akibat Dampak Corona Ini Yang Mengharuskan Kita Belajar Online Maka Kemudian Muncul Potensi Kita Kita Harus Belajar IT Dan Kemudian Muncullah Para Youtuber Youtuber Yang Youtuber Itu Dengan Potensi Yang Sebenarnya Tadinya Kita Tidak Menyangka Mahasiswa Itu Bisa Sekreatif Itu Potensi Ini Yang Awalnya Hobi Bisa Kita Kembangkan Menjadi Satu Daya Apa Ya Bisa Menjadi Satu Hal Yang Menghasilkan Baik Berupa Uang Atau Kreatifitas Atau Yang Terutama Adalah Bagaimana Agar Kita Memunculkan Kesenangan Batin Kita Yang Selanjutnya Adalah Tercapai Kebahagiaan Pribadi Dan Orang Lain Ini Adalah Kata Kunci Jadi Orang Hidup Itu Harus Bahagia Secara Pribadi Maka Itu Kita Penting Belajar Tentang Kesehatan Mental Supaya Apa Supaya Kita Mencapai Kebahagiaan Nah Kebahagiaan Itu Tidak Hanya Sekedar Pribadi Saja Yang penting Bahagia Tidak Sekedar Itu Tetapi Bagaimana Kebahagiaan Yang Kita Rasakan Ini Juga Menjadi Bahagia Bagi Orang Lain Pun Bahagia Melihat Kita Itulah Mental Yang Sehat Sebaliknya Ada Orang Ketika Ada Temannya Yang Bahagia Terus Dia Kemudian Sakit Hati Dia Iri Gina Itu Mental Yang Belum Kategori Mental Yang Sehat Yang Sehat Adalah Ketika Orang Lain Bahagia Kita Juga Bahagia Orang Lain Senang Kita Senang Itu Adalah Mental Yang Sehat Itu Seperti Itu Nah Tetapi Pada Kondisi Semacam Ini Tidak Semua Orang Mampu Menapai Hal-hal Seperti Disebutkan Dalam Karakteristik Mental Yang Sehat Tersebut Maka Disini Ada Satu Keterampilan Dalam Konseling Itu Istilahnya Keterampilan Koping Keterampilan Bagaimana Ketika Setiap Orang Seseorang Mengalami Satu Masalah Dia Bisa Mengelola Mengelola Permasalahannya Itu Dengan Baik Dan Benar Dia Bisa Bahagia Orang Lain Bahagia Itulah Kata Konsinya Proses Coping Saya Disini Mengambil Satu Rumus Dari Bagan Bagan Yang Dirumuskan Oleh Profesor Samsu Doktor BK Upi Yaitu Ketika Seorang Mengalami Stressor Atau Stress Mengalami Hal Yang Tidak Diinginkan Dalam Dirinya Stressor Itu Adalah Yang Menekan Dalam Dirinya Maka Secara Tidak Langsung Dia Akan Melakukan Satu Penaksiran Dan Penaksiran Stressor Untuk Selanjutnya Di Evaluasi Tentang Pilihan Dan Kemampuan Coping Coping Tadi Saya Sampaikan Coping Adalah Keterampilan Bagaimana Ketika Kita Mengelola Stress Menjadi Satu Hal Yang Menjadi Lebih Baik Untuk Diri Kita Nah Maka Ketika Stressor Itu Terjadi Setelah Kita Melakukan Penaksiran Otomatis Perasaan Atau Diri Kita Akan Merespon Coping Tersebut Dengan Beberapa Strategi Pemecahan Dan Masalah Jadi Sebenarnya Setiap Orang Yang Punya Masalah Tanpa Harus Ada Konsolor Tanpa Harus Ada Psikolog Setiap Orang Itu Punya Keterampilan Untuk Menyelesaikan Masalah Hanya Sendiri Maka Kalau Dalam Profesi Itu Ada Konsolor Ada Psikolog Beliau Beliau Itu Dihadirkan Hanya Untuk Membantu Meruskan Bagaimana Kita Membantu Mendampingi Agar Kita Itu Bisa Menjadi Lebih Baik Tetapi Sesungguhnya Yang Menyelesaikan Masalah Adalah Diri Dia Sendiri Respon Itu Otomatis Akan Ada Hal-hal Faktor Eksternal Yaitu Akan Dihubungkan Sumber Yang Nampak Seperti Uang Dan Waktu Ketika Saya Melakukan Coping Seperti Ini Kira-kira Dananya Cukup Atau Enggak Waktunya Sesuai Atau Enggak Saya Ambil Contoh Ketika Dia Mengalami Hal Yang Tidak Menyenangkan Dalam Dirinya Dia Akan Melakukan Satu Proses Coping Misalnya Saya Akan Bahagia Ketika Bisa Shopping Bisa Jalan-jalan Bisa Belanja-belanja Nah Itu Biasanya Para Mahasis Perempuan Terutama Perempuan Ya Sering Mengalami Seperti Itu Tapi Selalu Akan Diubungkan Dengan Faktor Eksternal Uangnya Cukup Apa Tidak Waktunya Memungkinkan Apa Tidak Yang Ini Berhubungan Dengan Dukungan Sosial Nah Selanjutnya Ada Beberapa Kegiatan Coping Yang Bisa Dilakukan Pertama Mengurangi Kondisi Lingkungan Yang Berbahaya Ketika Ini Dihubungkan Dengan Covid Adanya Virus Corona Ini Maka Kita Bisa Mengurangi Kondisi Lingkungan Ini Dengan Tetap Berada Di rumah Ini Satu Hal Yang Sangat Ringan Sudah Cukup Di rumah Saja Ketika Tidak Ada Hal Yang Sangat Urgen Hal Yang Sangat Penting Cukup Kita Di rumah Saja Yang Kedua Bersikap Toleran Terhadap Peristiwa Kenyataan Yang Negatif Tidak Perlu Menyalahkan Siapa Siapa Ketika Ada Virus Ini Terjadi Jadi Kita Bersikap Toleran Tidak Perlu Menyalahkan Pemerintah Tidak Perlu Menyalahkan Siapa Siapa Cukup Kita Melakukan Hal Yang Bisa Kita Lakukan Semaksimal Mungkin Yang Ketiga Kita Bisa Memelihara Citra Diri Yang Positif Citra Diri Yang Positif Dengan Berkata Yang Baik Dengan Bersikap Yang Baik Itu Citra Diri Yang Positif Terus Selanjutnya Memelihara Keseimbangan Emosi Nah Bagaimana Agar Kita Bisa Mengendalikan Emosi Kita Dengan Baik Meskipun Kita Di rumah Saja Itu Masing-masing Orang Pasti Punya Cara Terus Selanjutnya Memelihara Hubungan Yang Positif Dengan Orang Lain Jadi Kalaupun Kita Perlu Harus Keluar Rumah Kita Mengenakan Masker Kita Cuci Tangan Kita Memelihara Hubungan Yang Positif Dengan Orang Lain Termasuk Ketika Ini Dihubungkan Dengan Program Pemerintah Yaitu Juga Tonggo Ini Sangat Menarik Sekali Karena Setiap Orang Perlu Berhubungan Dengan Orang Lain Karena Ini Kita Makhluk Sosial Nah Makanya Program Juga Tonggo Adalah Bagaimana Kita Bisa Memberikan Apa Bisa Memupu Atau Meningkatkan Ajang Filantropi Kita Untuk Memperhatikan Orang Lain Terutama Tetangga Karena Tetangga Adalah Orang Terdekat Dari Kita Nah Ketika Proses Ini Sudah Dilakukan Disinilah Berfungsinya Aspek Psikologis Kita Akan Melakukan Kembali Kegiatan Sehari-hari Dan Akan Bisa Terjadi Perubahan Fisiologis Termasuk Kesembuhan Dari Fisik Nah Hal-hal Seperti Ini Kita Bisa Sembuh Dari Fisik Dan Ketika Fisik Kita Sembuh Otomatis Mental Kita Itu Juga Akan Menjadi Mental Yang Sehat Yang Terakhir Ini Ada Saran Yang Saya Kutip Dari WHO Bagaimana Saran Dari WHO Agar Kita Bisa Menjaga Mental Tetap Sehat Ada Empat Saran Yang Pertama Mencari Sumber-sumber Informasi Yang Dapat Dipercaya Maka Hari Ini Tidak Salah Ketika Tadi Kita Menghadirkan Pak Bergas Catur Tasi Untuk Menyampaikan Informasi Karena Sekarang Banyak Orang Yang Merasa Fobia Karena Membaca Berita-berita Hock Yang Tidak Bertanggung Jawab Akhirnya Memunculkan Kesedihan Memunculkan Resah Yang Mendalam Dan Juga Perasaan Cemas Tadi Ada Bahasa Yang Menarik Dari Bahasanya Pak Catur Yaitu Bisa Ngegas Dan Bisa Ngerim Jadi Yuna Merah Ini Kita Bisa Ngegas Dan Bisa Ngerim Ngegas Untuk Meningkatkan Satu Kegiatan Kesehatan Kita Dan Juga Ngerim Untuk Tidak Melakukan Hal-hal Yang Dapat Memperparah Penyebaran Covid Ini Terus Selanjutnya Gunakan Teknologi Sebagai Media Menjalin Silaturahim Tetaplah Berhubungan Dengan Orang-orang Yang Menyayangi Kita Dan Kita Sayangi Karena Ketika Kita Masih Tetap Berhubungan Dengan Mereka Ketemu Dengan Orang Yang Kita Sayangi Itu Adalah Satu Sumber Kebahagiaan Tersendiri Nah Meskipun Kita Tidak Bisa Ketemu Secara Fisik Secara Fisik Kita Bisa Menggunakan Teknologi Sekarang Banyak Sekali Media Sudah Ada Bisa Pake HP Android Dan Juga Pake Zoom Yang Dulu Mungkin Zoom Tidak Begitu Terkenal Kita Bisa Pake Zoom Seperti Sekarang Ini Dan Juga Kita Bisa Mungkin WA Sudah Bisa WA Group Termasuk Bagaimana Terhubung Termasuk Anak-anak Yang Sering Dia Sering Merasa Kecemasan Berlebihan Karena Dia Tidak Bisa Ketemu Dengan Temannya Tidak Bisa Ketemu Dengan Buku Di Sekolah Nah Kita Bisa Menggunakan Teknologi Ini Agar Kita Tetap Bisa Menjalin Silaturahim Terus Selanjutnya Yaitu Tetap Aktif Dalam Rumah Nah Di rumah Meskipun Kita Diharuskan Untuk di rumah Saja Bukan Berarti Terus Kita Harus Rebahan Terus Setiap Saat Nah Menem Praktikan Reset-resep Dari Youtube Dari Termasuk Bagaimana Agar Tetap Produktif Di rumah Sekarang Banyak Banyak Bermunculan Ada Ini Ya Bisnis-bisnis Online All Shop Online Shop Gitu Ya Mahasiswi Sudah Banyak Mempraktikan Itu Jadi Tetap Aktif Intinya Orangnya Dipikirannya Fisiknya Akan selalu Bergerak Dan itu Merangsang Kreatifitas Dia Untuk Tetap Untuk Tetap Tumbuh Dan itu Yang Membuat Dia Tidak Stagnan Tidak Cemas Tidak Galau Galau Itu Biasanya Karena Kita Bahagia Senyaman Mungkin Apapun Itu Yang Terakhir Mencoba Berempati Dan Tidak Memberikan Stigma Empati Itu Bisa Dilakukan Dengan Banyak Hal Termasuk Saya Sering Mengkutip Ber Dermal Maka Kau Akan Bahagia Jadi Ketika Kita Berderma Orang Yang Dermawan Itu Cenderung Tingkat Kebahagiaannya Tinggi Sesungguhnya Ketika Kita Berbagi Menolong Bersotalko Membantu Orang Lain Itu Sebenarnya Efeknya Untuk diri Kita Sendiri Orang Yang Berderma Orang Yang Menolong Orang Lain Tentu Dia Akan Efek Apa Ya Mempunyai Perasaan Yang Yang Lebih Bahagia Kalau Dulu kan kita Mungkin Teorinya Di balik Kita merasa Senang Ketika Ketika Kita Ditolong Orang Tapi Sekarang Balik Coba Ketika kita Bisa Menolong Orang Melihat Senyum Orang Yang Kita Tolong Yang Tadinya Dia Sedih Cember Terus Kemudian Ketika Kehadiran Kita Bisa Menolong Kemudian Orang Tersebut Bisa Itulah Kebahagiaan Dan Menolong Tidak Harus Berupa Uang Tidak Harus Berupa Benda Berupa Makanan Menolong Bisa Dengan Hal Apapun Yang Kita Punya Termasuk Dengan Ilmu Termasuk Dengan Terima Kasih Dengan Bila Kata-kata Pujian Itu pun Sudah Bagian Dari Kita Berempati Ke Orang Lain Itulah Fokus Konsulor Yang Saya Rasakan Ketika Orang Sedih Terus Kita Kemudian Dia Bisa Dia Bisa Terbayar Dengan Apapun Baik Itu Mungkin Beberapa Tip Atau Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Kesehatan Mental Maka Untuk Selanjutnya Mungkin Nanti Kita Akan Lebih Mempertajam Lagi Dari Saya Tanya Jawab Begitu Ya Waktu Selanjutnya Saya Pemberikan Ke Moderator Ya Terima Kasih Tas Ilmu Yang Disampaikan Oleh Materi Kedua Yaitu Ibu Farida Uliani Sekarang Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Kepada Peserta Seminar Kami Persilahkan Untuk Mengirim Pertanyaan Ke CP Yaitu Ke Lucy Oke Kalau Sudah Pertanyaan Yang Masuk Mungkin Bisa Dibacakan Ya Dari Pertanyaan Yang Masuk Yaitu Yang Pertama Dari Rezata Nelly Santi Dari MTS Banat NU Kudus Pertanyaannya Bagaimana Kita Sebagai Guru BK Di Sekolah Dalam Menyiapkan Mental Anak Dan Mental Orang Tua Silahkan Bisa Dijawab Oleh Bu Farida Baik Pertanyaan Menali Dari Mbak Mbak Razeta Mbak Atau Bu Buru Ini MTS Banat N Kudus Jadi Bagaimana Kita Sebagai Guru BK Di Sekolah Dalam Menyiapkan Mental Anak Dan Orang Tua Memang Ini Dampak Dari Corona Ini Menjadi Masalah Bagi Orang Tua Dan Juga Koron Karena Kita Dipaksa Untuk Beradaptasi Dengan Hal-hal Baru Di Luar Yang Kita Lakukan Sebelumnya Untuk Menyiapkan Mental Anak Pertama Yang Dilakukan Mungkin Sebelum Guru Mungkin Orang Tua Dulu Karena Orang Tua Yang Mendapinya Di Rumah Orang Tua Bisa Memberikan Pemahaman Secara Sederhana Ke Anak Makanya Anaknya Ini Tadi Usianya Berapa Karena Penanganan Setiap Anak Pasti Akan Berbeda Ketika Anak Itu Mungkin Usianya SD Kalau SMA Sudah Paham Bisa Mengakas Informasi Ini Secara Mendiri Tapi Ketika Anak Ini Usianya Anak Misalnya SD Prasekolah Orang Tua Bisa Memberikan Pemahaman Secara Segerhana Yang Sering Pernah Saya Lakukan Misalnya Kita Memberikan Contoh Karena Corona Ini Tidak Terlihat Mungkin Anak Susah Memahami Seperti Orang Ketika Punya Penyakit Cacar Cacar Jelas Terlihat Ada Bendanya Ada Yang Sakit Cacar Ini Menular Maka Orang Menular Itu Di rumah Di Sehat Sakit Cacar Maka Dia Menjaga Agar Tidak Tidak Bersentuhan Dengan Orang Yang Sakit Cacar Itu Tadi Kalau Cacar Anak Anak Itu Tidak Bisa Belajar Secara Abstrak Maka Dia Harus Dikonkretkan Dengan Hal Yang Nyata Kalau 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 Sudah Seperti Itu Mungkin Asosiasi Berpikir Sudah Mulai Terbentu Bahwa Oh Penyakit Cacar Tetapi Terus Kemudian Corona Ini Berada Dalam Tubuh Yang Itu Tidak Terlihat Makanya Terus Kemudian Kita Harus Mengamankan Jadi Untuk Belajarnya Di rumah Untuk Melakukan Satu Kegiatan Kegiatan Itu Di rumah Pemahaman Awal Ini Saya Pikir Anak Akan Mengerti Untuk Selanjutnya Setelah Tugas Orang Tua Ini Memberikan Pemahaman Ke Anak Kemudian Terus Guru Terutama Guru BK Bagaimana Dia Memberikan Layanan Responsif Terhadap Hal Yang Sedang Dialami Siswa Tingkat Masalah Siswa Itu Juga Akan Berbeda Nah Bagaimana Memberikan Layanan Responsif Misalnya Responsif Itu Tentang Kecemasan Menghadapi Tugas Online Nah Bisa Guru BK Bisa Berkoordinasi Dengan Guru-guru Yang Lain Agar Memberikan Tugas Yang Bisa Tidak Memberatkan Siswa Nah Ini Fungsi Guru BK Nanti Layanan Responsif Bisa Seperti Itu Atau Bisa Melakukan Layanan Counseling Individual Karena Tidak Setiap Anak Itu Mengalami Hal Yang Sama Mungkin Yang Ini Belajar Online Tidak Masalah Tetapi Anak Yang Satunya Dia Sangat Kesulitan Belajar Online Makanya Saya Sangat Apresiasi Ada Beberapa Guru Yang Kemudian Mendatangi Untuk Belajar Bersama Di rumah 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 Siswa Itu Sangat Meskipun Ini Mungkin Dilihat Sangat Merepotkan Tetapi Setidaknya Ini Bisa Menjadi Satu Solusi Untuk Pembelajaran Online Itu Mungkin Pertanyaannya Mbak Razita Mbak Atau Guru Itu Tadi Untuk Masih ada Pertanyaan Lagi Mbak Mbak Ini Ada Pertanyaan Masuk Dari Bahtiar Brambudi IIN Solotigo Pertanyaannya Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Saya Tidak Memiliki Gejala Tapi Merasa Kita Terpapar COVID-19 Apakah Harus Melakukan Isolasi Mandiri Sepertinya Pertanyaan Ini Bisa Dijawab Oleh Pak Bergas Baik Pak Bergas Belum Belum Ada Bisa Saya Ditampung Dulu Pertanyaannya Ada Pertanyaan Masuk Lagi Pertanyaan Yang ketiga Yaitu Dari Maya Desi SMPN 2 Sumedang Dalam New Normal Ini Masih Banyak Masyarakat Umum Yang Belum Menyesuaikan Normal Baru Sesuai Protokol Kesehatan Dalam Artian Mereka Melakukan Aktivitas Apapun Tanpa Mempertimbangkan Dampak COVID Jadi Pertanyaannya Bagaimana Kebijakan Pemerintah Sendiri Terhadap Masyarakat Yang Masih Belum Siap Memasuki New Normal Baik Bisa Buka Rida Ulyani Menjawab Pertanyaan Dari Maya Desi Dari SMPN 2 Sumedang Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Mbak Maya Desi Jadi sebenarnya Ini wilayahnya Pak Bergas 2 pertanyaan Ini sebenarnya Wilayahnya Pak Bergas Untuk Bagaimana Mencikapi Orang Yang Tidak patuh Terhadap Protokol Kesehatan Tapi Bisa Saya Nanti bisa Ditambahkan Ini Jadi sebenarnya Intinya Begini Kalau Kita Sebisa Mungkin Kita Mengikuti Aturan Protokoler Kesehatan Bagaimana Agar kita Tetap Menjaga Kebersihan Memakai Masker Tidak Persetuan Tidak Bersalaman Begitu Tetapi Ketika Orang Itu Tidak Melakukan Hal Seperti Itu Pertanyaannya Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kalau Seperti Itu Yang Menjawab Pemerintah Tetapi Untuk Orang Awam Seperti Kita Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Ketika Orang Itu Tidak Mematuhi Itu Kita Tidak Perlu Memberikan Stigma Atau Kita Tidak Perlu Bisa Jadi Ilmunya Kurang Bisa Jadi Dia Punya Keyakinan Yang Salah Begitu Ya Kalau Dia Sudah Tidak Bisa Mengikuti Aturan Itu Hal Hal Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Setidaknya Diri Kita Pribadi Untuk Mengamankan Diri Kita Pribadi Artinya Apa Ketika Dia Begitu Kita Menjadi Kita Yang Menjaga Jarakat Kita Yang Tidak Bersentuhan Dengan Dia Nah Kita Memang Apa Tugas Kita Tugas Pemerintah Dan Kita Semua Untuk Mengedukasi Masyarakat Nah Tetapi Masyarakat Itu Ketika Tidak Muncul Kesadaran Hal Yang Pertama Bisa Kita Lakukan Adalah Amankan Diri Kita Dulu Nah Makanya Yang Pertama Adalah Diri Kita Sendiri Dulu Yang Kedua Keluarga Nah Kalau Kita Tidak Bisa Kompak Secara Beren Beren Bersama Sama Kita Setidaknya Bisa Mengamankan Diri Kita Untuk Tidak Bersentuhan Dengan Dia Nah Angan Jadi Kalaupun Dia Membawa Satu Yang Membahayakan Tidak Memakan Banyak Korban Nah Terus Tadi Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Selanjutnya Ketika Kita Saya Sambung Dengan Pertanyaannya Bahtiar Dari Salah Tiga Tadi Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Tidak Tidak Mengalami Gejala Tapi Dia Merasa Nah Itu Sebenarnya Kategori Halusinasi Jadi Sebenarnya Tidak Ada Apa-apa Tetapi Dia Merasa Seperti Itu Dalam Psikologi Itu Disebut Halusinasi Yang Yang Paling Mudah Adalah Untuk Memastikan Diri Kita Melakukan Pemeriksaan Ke rumah sakit Melakukan Pemeriksaan Apa Kita Pemeriksaan Apa Namanya Melakukan Pemeriksaan Kita Apakah Kita Positif Apa Tidak Diperiksa Rumah sakit Nanti Rapit Tes Diambil Darah Hanya Sebentar Prosesnya Karena Kemarin Kami Melakukan Itu Jadi Anak Saya Termasuk Kami Sekeluarga Agar Kita Lebih Punya Keyakinan Tidak Ada Perasaan Halusinasi Itu Tadi Lakukan Tes Rumah Sakit Agar Kita Bisa Menjadi Lebih Tenang Dan Merasa Tidak Tidak Mas Lagi Itu Untuk Mengkat Atau Menghilangkan Rasa Kecemasan Kita Lakukan Rapid Tes Sebentar Prosesnya Hanya Di tes Darah Sebentar Terus Nunggu Sekitar Satu jam Nanti Hasilnya Selesai Kalau Dinyatakan Negatif Maka Sudah Kita Akan Merasa Lebih Tenang Dan Bukan Berarti Ketika Sudah Negatif Terus Boleh Berkeliaran Melakukan Sesuatu Aktifitas Di rumah Itu Tadi Tapi Ketika Kita Tidak Melakukan Tes Karena Melakukan Tes Itu Juga Ada Biayanya Ketika Kita Tidak Melakukan Itu Untuk Memastikan Diri Agar Kita Tidak Tersular Karena Kita Tidak Mengalami Gejala Sudah Cukup Kita Di rumah Mengisolasi Diri Selama Dua Minggu Ketika Dua Minggu Itu Tidak Ada Gejala Apa Berarti Sudah Dia Tidak Perlu Merasa Temas Lagi Dia Sudah Berada Dalam Kondisi Yang Sehat Dan Baik Baik Saja Itu Jadi Jadi Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kita Lakukan Seperti Itu Mungkin Itu Diri Saya Pertanyaan Pertanyaan Tidak Terjawab Saya Kembalikan Ke Moderator Ya Terima Kasih Atas Jawaban Dari Ibu Farida Karena Pak Berkes Tidak Bisa Gabung Lagi Kepada Kami Kekita Dari Seminar Ini Saya Saya Akan Menutup Seminar Online Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Saya Mengucapkan Kepada Para Pemateri Yang Sudah Memberikan Ilmunya Kepada Kita Dan Tak Lupa Kepada Semua Rekan Rekan KKN Ika Kelompok 100 Dan Terima Kasih Kepada Semua Peserta Seminar Online Yang Telah Ikut Serta Dalam Seminar Kali Ini Mohon Maaf Atas Ketiga Sekirah Kepada 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 Kepada